Pemlima TNI Laksamana Yudhomar Gono resmi menyerahkan jabatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KASAL kepada Laksamana Muhammad Ali. Surat terima jabatan tersebut digelar pada Kamis 29 Desember 2022 di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara surat terima jabatan KASAL itu dimulai sekira pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya Laksamana Muhammad Ali resmi dilantik menjadi KASAL oleh Presiden Jokowi pada Rabu lalu. Kini Laksamana Yudhomar Gono menyerahkan jabatan yang diemban sebelumnya. Dalam upacara surat terima jabatan, Laksamana Yudhomar Gono terlihat menyerahkan tongkat pimpinan KASAL kepada Muhammad Ali. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah surat terima jabatan KASAL. Pelaksanaan serah terima jabatan. Penyerahan Panji TNI Angkatan Laut, Jales Vefa Jaya Mahe, kepada Kepala Staff Angkatan Laut. Penyerahan Panji TNI Angkatan Laut, Jales Vefa Jaya Mahe, kepada Jales Vefa Jaya Mahe, kepada Kepala Staffan. Penyerahan Panji TNI Angkatan Laut. Jaya Mahe, kepada Kepala Staffan. Terima kasih telah menonton Penanda tanganan naskah serah terima jabatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton